Coba perhatikan kedua buah kacang panjang ini ya Kalau yang kanan ini sudah mulai agak tua Terlihat dari kulitnya yang sudah mulai keriput Kemudian yang ini masih mulus ya Dan masih terlihat kencang Halo teman-teman ketemu lagi dengan saya ya Di channel kebun sayur Kali ini saya akan memanen ya Di sini ada tomat dan juga kacang panjang di sini Untuk memanen kacang Sebaiknya jangan yang terlalu muda dan juga jangan terlalu tua ya Karena kalau misalnya sudah tua itu rasanya sepoh Atau gabus ya rasanya gabus Tapi kalau dia masih muda Itu masih terasa krenyes-krenyesnya Nah bagaimana cara membedakan antara kacang panjang yang sudah tua Dan juga yang masih muda Yuk simak terus video ini Untuk membedakan kacang panjang yang sudah tua Dan juga yang masih muda Gampang banget ya Untuk yang masih muda Itu yang seperti ini ya Masih terlalu kecil Dan juga masih pendek Untuk kacang yang sudah mulai tua Ini seperti ini ya Terlihat dari kulitnya yang mulai keriput Kemudian pada saat ditekan atau dipencet Itu ada rongga di dalamnya ya Sedangkan untuk yang pas Buat dipanen Yaitu yang seperti ini Ya Sudah mulai panjang Dua kali lipat dari yang Yang ini ya Yang masih muda Jadi panjangnya dua kali lipat dari yang muda Kemudian sudah mulai besar Dan juga pada saat ditekan Ini masih keras Coba perhatikan kedua Buah kacang panjang ini ya Kalau yang kanan Ini sudah mulai agak tua Terlihat dari kulitnya Yang sudah mulai keriput Kemudian yang ini masih mulus ya Dan masih terlihat kencang Kalau dibiarkan beberapa waktu lagi Maka kacangnya akan menjadi tua ya Seperti ini Kalau yang ini sudah tidak bisa disayur lagi Jadi ini cocoknya buat bibit ya Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton